Nama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti disebut-sebut akan bergabung dengan tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rekabumingraga. Susi disebut bakal bergabung dalam Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Gerindra Jawa Barat. Terkait kabar tersebut, Susi Puji Astuti membantah bergabung ke Partai Gerindra. Ada pun klaim Susi bergabung dengan Gerindra dilontarkan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Gerindra Jawa Barat, Aris Marsudianto. Namun saat ditanya apakah pernah ada tawaran bergabung ke Gerindra, Susi tidak menjawab pertanyaan wartawan. Susi Puji Astuti sebelumnya pernah dikabarkan merapat ke pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Namun baru-baru ini namanya Santar dikabarkan merapat ke kubu pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rekabumingraga. Lantas ke manakah arah dukungan Susi Puji Astuti di Pilpres 2024? Susi Puji Astuti baru-baru ini dikabarkan merapat ke kubu pasangan Prabowo Gibran. Kabar itu awalnya disampaikan oleh Bapilu DPD Partai Gerindra Jawa Barat, Aris, yang mengklaim jika Susi Puji Astuti telah ditawari posisi Dewan Kehormatan Bapilu Gerindra Jawa Barat. Hal itu diungkapkan Aris kepada Awang Media pada Senin 20 November. Meski demikian Aris belum membeberkan secara detail terkait dengan tawaran itu apakah diterima Susi Puji Astuti atau tidak. Pernyataan Aris selalu diperkuat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yang mengklaim bahwa Susi akan merapat ke kubu Prabowo Gibran. Dijelatkan Habibur Rahman, nama Susi hanya tinggal diumumkan secara resmi tim kampanye nasional Prabowo Gibran saja. Apalagi Prabowo memiliki hubungan yang baik dengan pemilik Susi Air tersebut. Menurutnya Susi sosok perempuan terbaik bangsa yang memiliki banyak prestasi saat menjadi menteri. Dengan prestasi yang dimilikinya saat ini tak heran jika kehadiran Susi di TKN Prabowo Gibran sangat diharapkan. Menanggapi kabar itu, Susi menegaskan dirinya tidak bergabung untuk ikut memenangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran di Jawa Barat. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan bahkan menjawab tegas kabar tersebut. Namun pihaknya tidak menjawab lebih detail terkait tawaran bergabung ke Gerindra. Sebelumnya, Wakil Kapten Timnas Anis Baswedan Mohaimin Iskandar, Sudirman Said juga pernah membahas soal peluang Susi bergabung ke Tim Nasional Pemenangan Amin. Dijelaskan Sudirman, komunikasi pihaknya termasuk Anis dan Mohaimin dengan Susi Puji Astuti sejauh ini berjalan baik. Menurut Sudirman, Susi Puji Astuti mewakili sosok yang menginginkan perubahan sama seperti yang diusung oleh pasangan Amin. Namun pihaknya belum bisa memastikan apakah Susi bersedia bergabung Tim Pemenangan Amin. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Buka suara soal peluang Susi bergabung ke TPN Ganjar Mahfud. Andika tidak menjelaskan secara detail apakah Susi Puji Astuti bersedia bergabung dengan TPN Ganjar Mahfud. Hanya saja Andika menyebut bahwa mengajak Susi Puji Astuti masuk ke TPN Ganjar Mahfud adalah bagian dari rencana kerjanya. Hal ini disampaikan Andika saat ditanya mengenai momen makan siang bersama antara Ganjar dengan Susi di Pangandaran Jawa Barat pada Selasa 7 November. Diketahui pertemuan antara Ganjar dengan Susi itu terjadi di International Beach Strip, Kabupaten Pangandaran Jawa Barat. Sementara itu Ganjar mengunggapkan Susi adalah sosok teman sekaligus ibu baginya. Pasalnya Susi banyak memberikan pembelajaran dan pengalaman hidup. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.